Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah membuarkan 6 dana pensiun sejak awal tahun 2024 hingga Juni 2024. 6 dana pensiun yang dibubarkan itu merupakan pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti. OJK mengajak seluruh pemangku kepentingan seperti kementerian atau lembaga terkait, asosiasi dana pensiun serta masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia telah membuarkan 6 dana pensiun sejak awal tahun 2024 hingga Juni 2024. 2 dari 6 dana pensiun yang dibubarkan itu sebelumnya masuk ke dalam pengawasan khusus dan 4 lainnya, pendirinya mengajukan pembubaran. 6 dana pensiun yang telah dibubarkan OJK adalah Land Industri, Jasatir Tadua, Natur, Hotel Indonesia Internasional, LKBN Antara, dan Rajawali Nusantara, Indonesia. 6 dana pensiun yang dibubarkan itu merupakan pemberi kerja dengan program pensiun manfaat pasti. Pembubaran tersebut karena pendiri dana pensiun tidak mampu untuk menghadapi ketidakpastian atas pendanaan dana pensiun pada program pensiun manfaat pasti, khususnya atas timbulnya iuran tambahan. Peserta dari dana pensiun yang dibubarkan itu akan dialihkan ke dana pensiun lembaga keuangan dengan program pensiun iuran pasti. Meski demikian, sektor asuransi dan dana pensiun di Indonesia saat ini cukup kuat dan didukung 144 perusahaan asuransi, 220 broker asuransi, dan penilai kerugian, 199 dana pensiun swasta, dan 4 penyelenggara program pensiun wajib dan jaminan sosial yang memberikan kontribusi signifikan pada stabilitas keuangan nasional. Sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam perkembangan industri dana pensiun ke depan. Industri ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,74 persen pada April 2024 dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai Rp1.432,7 triliun. Selanjutnya juga, BPS pada Februari 2024 menyampaikan bahwa proporsi tenaga kerja Indonesia, baik formal dan informal, sebesar 142,18 juta orang, dengan total 58 juta pekerja formal, dan 84 juta merupakan pekerja informal. Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia secara konsisten telah melakukan upaya simultan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di industri asuransi dan dana pensiun, sekaligus mengembangkan serta memperkuat dua sektor tersebut. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 457 juta polis asuransi dan 28 juta peserta program pensiun. Herdian Giri dan Ujang Tritama, TVR Yogyakarta melaporkan.